Kegiatan doa bersama lintas agama digelar di sejumlah tempat di Jakarta untuk menjaga kerukunan dan toleransi antarumat beragama. Acara ini juga diikuti masyarakat dari berbagai kalangan. Puluhan ribu masyarakat bersama TNI dan kepolisian menggelar doa bersama atau istigosa di Silang Monas, Jakarta Pusat. Doa bersama sebagai engkapan syukur akan kedamaian dan persatuan bangsa. Doa bersama juga bertujuan untuk mendoakan jalannya Pesta Demokrasi Pilkara Serentak 2017 yang akan digelar di 101 wilayah di Indonesia. Puluhan umat Hindu sembayang bersama dengan TNI dan kepolisian di Pura Mustika Dharma Cijantung untuk mendoakan perdamaian, persatuan, dan kesatuan NKRI. Sembayang dimulai dengan pemujaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan juga pemberian air suci. Umat Hindu berharap kewinekaan bangsa Indonesia dapat terjaga karena perbedaan ini menjadi satu harta yang indah bagi bangsa Indonesia. Sementara itu ratusan jemaat mengikuti misa syukur di gereja katedral yang dipimpin oleh Romo Christophorus Christiano. Dalam misa syukur yang berlangsung selama satu jam, Romo dan para jemaat memancitkan doa agar semua umat membekali diri dengan rasa menghargai perbedaan dan kemudian menemukan nilai-nilai toleransi sebagai fondasi keutuhan bangsa. 700 jemaat HKBP Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur menggelar ibadah yang bertajuk Doa Bersama Keselamatan Bangsa NKRI. Dalam ibadah ini jemaat memancitkan doa NKRI yang berisikan harapan agar Indonesia senansiasa bersatu dengan segala keberagama suku dan agama di dalamnya. Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantio menegaskan kegiatan doa dan zikir bersama yang dilakukan di Silang Monas, Jakarta sebagai wujud rasa syukur dan harapan kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk masyarakat Indonesia mampu menjaga perdamaian dan kesatuan NKRI. Di bangsa yang indah damai ini, kita mohon kepada Tuhan, ke depan pun kita lebih damai lagi, lebih bersatu berkotoroyong untuk bangsa lebih majus bagi bangsa pemenang. Melujudkan keadaan sosial bagi Surahit Malaysia. Tidak ada doa-doa lain kecuali itu. Kita dengarkan sama-sama. Saya yakin doa yang dipanjatkan kita semuanya ini dikabulkan oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Kalau demonstrasi itu hampir tiap hari ada demonstrasi kan. Ya menyampaikan pendapat, biasa itu. Saya pikir...